Di bulan Mei ini merupakan musim panen padi bagi petani padi yang ada di Kabupaten Tanjung Cepung Barat. Setidaknya terdapat 6.181 hektare lahan sawah yang akan dipanen. Namun hingga hari ini baru terdapat sekitar 1.236 hektare yang baru panen padi. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Tanjung Cepung Barat, Zainuddin. Di Kabupaten Tanjung Cepung Barat saat ini lahan tanam padi di lahan sawah terdapat 6.181 hektare. Dan terdapat di tiga kecamatan lumbung padi yang terbesar atau masih ada petani padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Tanjung Cepung Barat, Zainuddin membenarkan bahwa di bulan Mei ini sebagai petani pada mulai memasuki musim panen. Bahkan hingga saat ini terdapat 1.236 hektare lahan sawah yang panen. Sedangkan sisa panen padi masih terdapat di dua kecamatan yakni Kecamatan Pengabuan dan Senyerang. Untuk di Tanjung Cepung Barat sendiri lahan sawah yang masih eksis terdapat di tiga kecamatan. Atau masih terdapat lumbung padi terbesar bahkan diakui Zainuddin dibandingkan tahun sebelumnya. Musim panen padi tahun ini justru meningkat. Alhamdulillah tahun ini karena cuaca itu cukup mendukung, luas tanam padi kita musim tanam Oktober 2022 sampai dengan posisi Maret 2023 itu luas tanam kita mencapai 6.181 hektare. Itu jauh meningkat. Kemudian yang sudah dipanen posisi-posisi April tadi itu sudah 1.236 hektare. Pucak panen peragainya akan terjadi di akhir bulan ini. Sementara terpisah, salah satu petani padi di Kecamatan Pengabuan Ahmadi mengatakan, jika serangan hama seperti burung dan tikus masih tetap menjadi keluhan para petani setiap tahunnya, terutama ketika musim panen tiba, tak hayal hasil panen padi di sawah miliknya sedikit berkurang. Ya itu imbang-imbang aja lah. Berkurang sedikit ya? Kurang sedikit imbang-imbang. Itu kalau biasanya kan... Per kilo? Per kilo itu 600. 600 apa itu? 600.000 ya. 600.000. Padi sekilo kan jadi sekaleng itu kan 10 kilo. 10 kilo. Jadi 60.000. 60.000 ya 10 kilo ya. Tapi harganya cukup membaik lah Pak ya kalau di desain. Ini naik apa standar harganya? Itu sebuah standar sekarang. Standar sekarang ya? Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.